Intro Menyebut di Purnatal dan Tahun Baru, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengelar operasi protokol kesehatan di pintu masuk objek wisata, Petabrasta di Kabupaten Karo. Setiap pengendara yang melintas diberhentikan untuk dicek penerapan protokol kesehatan. Baik pengendara dan penumpang diperiksa suhu tubuhnya dan kemudian dilakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Menurut Bupati Karo, Terkelin Brahmana, pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Karo. Dikarenakan kota Brastagi merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan saat Natal dan libur akhir tahun. Bupati Karo mengimbau kepada masyarakat yang akan berkunjung ke Kabupaten Karo untuk mematuhi dan mengerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kita dari pemerintah Kabupaten Karo bersama Bupati Muda, hadir bersama saya Bupati, ada Bapak ATB Pak Pusinus, ada Bukandim Pak Eko, Bukandim Pak Eko, Bukandim Jiris Kesehatan, lantas semua stakeholder dalam rangka operasi Dintoba untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 khususnya di bawah, Kita paksa sampai ke Tanah Karo, sehingga dalam operasi ini kita melakukan screening dengan terstruktur dan terbatas. Artinya tidak selenang-selenang dan sebagainya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebenarnya COVID-19 ini berbahayanya. Jangan menyebar kemana-mana. Oleh karena itu harus kita berjalan sama, merasakan kepada masyarakat. Pak, tadi kita lakukan rapid acak itu Pak. Tujuannya untuk apa itu Pak? Rapid acak ini sebenarnya tujuannya adalah supaya mendeteksi terutama dulu bagian persangkutan supaya dia tahu sehat atau tidak. Kedua, untuk edukasi betapa pentingnya dan berbahayanya penyakit COVID ini. Ketika sepajar mendular sampai ke daerah-daerah, sampai ke gunungan atau tempat tujuannya berada, orang-orang penyakitannya ke Tanah Karo, wadah sekitarnya. Dalam pemeriksaan tersebut, jika nantinya terdapat pengendara hasil pemeriksaan rapid test reaktif, maka akan dilakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19. Sesuai alamat kardu identitas penduduk, untuk segera dipulangkan dan menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan, laporkan.